Lu pernah ngerasa ketipu soal suara? Entah itu dibohongin reviewer, atau entah itu kebawa hype di grup, atau hype satu orang, atau simply kebawa gimmick dan iklannya brand? Yuk, sini-sini. Gua ajarin gimana caranya biar lu meminimalisir ketipu lu itu. Oke, jadi halo dan selamat datang di Artur Sound Review. Kali ini kita nggak bakal cuma dengerin omongan gua doang, tapi kita bakal belajar soal data. Dimana kalau kita ngomongin data, itu kemungkinan besar atau kemungkinan tertingginya ya, susah untuk ngebohong. Jadi di sini gua bakal ajarin kalian gimana caranya setidaknya mengerti frekuensi response dan tool, dan alatnya juga untuk kalian banding-bandingin sendiri dan semuanya itu gratis. Kita ngomong dulu, apa itu frekuensi response? Dengan gampang ya. Frekuensi response adalah respon ketika suatu driver, entah itu IM, entah itu headphone, entah itu headset, entah itu speaker, dikasih suara dari nada rendah ke nada tinggi. Jadi simpelnya, suatu IM ini dialirin nada bener-bener dari nada rendah sampai tinggi banget. Itu kasarnya ngomongnya begitu, dan itu akan direkam oleh alat dan kelihatan bagian mana yang ada elevasinya, frekuensi mana yang ditinggiin, frekuensi mana yang turun. Dan dari saat itu, lu bisa tahu arah suara dari IM ini, atau headphone ini, atau speaker ini, itu suaranya apakah dia tebel, apakah dia tipis, apakah dia kasar, atau apakah dia terlalu lembut, atau apakah dia nggak ada travel-nya, lu bisa tahu semua itu tanpa reviewer ngomong, lu bisa baca sendiri datanya. Yuk kita lihat urgensinya di sini, karena nggak bohong, ternyata ada lu pakai frekuensi response, tapi tetap bisa semi ngebohong. Yes, gua bakal kasar-kasaran aja di sini. Gimana contohnya? Nih, frekuensi response seperti ini. Gua baca dulu untuk, tentunya gua udah tutup untuk namanya siapa, dan juga IM-nya apa, atau headphone-nya apa ini. Nah, perhatikan baik-baik kata reviewernya, bass-nya cukup deep, tebel, cukup gede, high, smooth, halus. Ini kata reviewernya ya. Lu lihat bass-nya. Kalau gua lihat bass-nya ini, mana bass deep-nya? Itu mid-bass doang, habis itu sub-bass-nya turun. Jadi, kalau buat gua jelas nggak deep itu. Tebel ya, deep nggak, nggak, gede ya? Iya, cuman dalem deep. Nggak, nggak dalem cuy, itu mana sub-bass-nya turun begitu. Lalu, high, smooth, halus. Ya, nggak salah sih. Teman, kalau gua yang review ya, gua bakal ngomong, high-nya kemana? Itu bahkan, treble-nya tuh, ilang, entah kemana. Sama seperti orang, kalau misalnya utang, lalu ditanyain duit gua mana, ilang, kemana. Itu nggak tau. Trebel-nya buat gua, bukanya smooth lagi. Nggak ada treble-nya. Dari situ, gua bakal ngomong, ya, gua nggak bakal percaya reviewer ini, kenapa kata-katanya terlalu baik, men. Entah dia, dibayar brand-nya, atau gimana, tapi itu kata-katanya terlalu baik. Padahal dia udah kasih frekuensi respons-nya. Dan katanya, ya gua cuma ambil frekuensi respons-nya doang, gua nggak dengerin kata-kata orang. Tapi anyway, gua tepat dapat informasi dari situ. Oke, langsung aja contoh kedua. Ini ada frekuensi respons. Sekali lagi, gua tutupin siapa namanya, dan juga untuk barangnya apa, gua nggak kasih tau. Tapi di sini, diomongin, ini impresi dari reviewer yang bahkan ngukurinnya. Female and male vocals are organic, natural, and forward sounding with good way, tone, and clarity. Wah, kayak vokal cewek, vokal cowok, tuh semuanya balance, natural, dan juga dia bobotnya pas, dengan detail yang, dengan kejelasan yang oke. Oke, not much mid-base bleed, or muddiness, well-tuned on that aspect. Nggak terlalu banyak mid-base bleed, atau kayak lu berlumpur, dan well-tuned on that aspect. Well, kalau gua baca ini ya, ini upper mid-range-nya jelas kebanyakan. Jadi, terlalu banyak region upper mid-to-treble, yang bikin suara cewek di gua, jelas terlalu tinggi. Dan buat gua, kalau baca ini, gua jelas, bakal lihat, itu vokal cowoknya, jelas kurang disitu. Tapi disini dibilang, bobotnya ada, vokal cowok dan cewek, organic, natural. Sekali lagi, disini contoh yang, gua ambil datanya doang, gua nggak mau denger, udah, gua cukup baca segitu doang, gua udah yakin gua nggak setuju sama reviewer ini. Jadi, gua harap lu lihat, contoh gimana, frekuensi respons-nya udah ada, tapi cara bacanya, berbeda banget sama persepsi gua. Gua yakin banget itu, karena sengguh sendiri tentunya juga ngukur. Dan gini loh, mungkin apa yang dia rasakan, itu bener, karena nggak bohong, sensitivitas telinga orang beda-beda, berdasarkan pengalaman, dan juga berdasarkan dia udah cobain apa aja, atau simply berdasarkan baiknya dia, atau nggak subyektivitas dengan brandnya itu tersendiri. Tapi, ini yang gua mau ngomong ya, gua punya persepsi gua sendiri, terhadap frekuensi respons. Itu, upper meter terlalu tinggi, gua nggak bakal ngomong itu natural. Dan gua yakin, dengan kuping gua, gua nggak akan cocok sama itu. Ini treble-nya, dibilang halus, buat reviewer itu, kalau buat gua, itu treble-nya nggak ada. Gua harap, disini ada persepsi yang berbeda. Dan itu, sebenernya gua nggak ngomong mereka penipu. Persepsi kita beda. Nah, persepsi gua, sama lu, yang bahkan nonton ini, itu juga bisa berbeda. Nah, gua kasih tau disini, tools biar lebih objective, biar lebih ada patokannya. Kadang buat gua natural, kadang buat gua ini udah pass tebel, kadang buat lu malah kurang tipis, atau bahkan, kadang buat lu kurang tebel. Karena itulah, itu penting, untuk diri sendiri, bukan cuma gua, bukan cuma lu, bukan cuma reviewer lain. Untuk, at least ngerti, apa itu frequency response, gimana cara bacanya, gimana cara pake toolnya, gimana cara banding-bandingin sendiri. Jadi, at least lu denger reviewer, ya ambil aja, nggak apa-apa, tetep ambil, tetep dengerin. Tapi tetep bandingin, buat gua ya, bandingin frequency response itu, penting banget. Karena dari situ, gua juga ketahuan, mana yang reviewer yang bullshit, atau mana reviewer yang terlalu baik. Tapi sebelum kita baca bareng-bareng, gua pengen ngomong aja disclaimer dulu, bahwa ini frequency response, hanya menunjukkan intensitas suara, dari sebuah driver, di mana dia ada peningkatan frequency, di mana dia ada kurang di frequency berapa. Jadi, ini tidak menunjukkan betapa, seberapa detail dia, seberapa luas suaranya, seberapa baik kemampuan driver. Bahkan bassnya aja gede, atau turun, gede atau kurangnya aja, itu kadang-kadang, kadang gini loh, itu driver, cuma dikasih frequency, hmm, gitu. Bukan dikasih gebukan, duk, gitu. Jadi, itu aja bahkan bisa berbeda. Jadi, gua ngomong, ada beberapa hal yang tentunya tidak terbaca di sini, tapi at least, lu kira-kira, dengan data, tahu arahnya kemana. Yuk, kita baca bareng-bareng. Oke, sekarang gua mau tunjukin, untuk cara buka website-nya dulu. Sebenarnya, gak mau gak tinggal aftersound.squik.link. Itu kalian bakal ngeliat, ini adalah website-nya sendiri, dan untungnya, ini kalian mendapatkan gratis. Dan di sini, enaknya bukan cuma frekuensi respons yang gua bikin. Ini kan yang gua bikin ini, dari, apa namanya, item-item yang udah gua review. Tapi kalian juga bisa lihat, frekuensi-frekuensi respons yang sudah dibikin sama orang lain. By the way, mau ngasih tau dulu, database frequency respons ini, sebenarnya dipelopori oleh Greenacle, tapi selanjutnya, database yang ini, Squicklink ini, dipelopori oleh super review Mark Ryan. Jadi, thank you banget buat Mark Ryan, dia udah bikin database, yang gratis seperti ini. Jadi, siapapun, bisa akses. Sekarang gua lanjutin, cara baca atau cara browsenya sendiri, gimana? Pertama, ada brand. Di sini pencet yang brand. Itu ada banyak, karena tinggal pilih yang mana. Lalu, gua pake contohnya aja, Tangzu One Air ya. Mana sih Tangzu Cari T? Ini gua udah urutin berdasarkan alfabet, tapi sayangnya dalamnya, nggak terlalu gua urutin sih. Jadi, ya, agak perantakan, sorry untuk modelsnya. Models, ada brand. Equalizer, nanti gua akan jelaskan lagi. Ini ada penjelasan-penjelasannya, lebih ribet. Gua mungkin perlu bikin video sendiri. Gua nggak bakal bahas equalizer dulu. Di sini kita bisa lihat ada beberapa. Gua pake One Air aja, yang udah kebanyakan tau. Nah, ini suaranya gimana sih, Bang? Mana bass? Mana vokal? Mana treble? Sebenernya, udah ada penjelasannya masing-masing di website ini sendiri. Pencet aja nih. Subbass. Tuh, dia tunjukin frekuensi berapa, berapa decibel, atau seberapa kencangnya. By the way, ada X axis dan Y axis ya. Ini berapa hertz frekuensinya, semakin rendah hertznya, itu semakin rendah nadanya. Nadanya semakin rendah, makin kesini, makin nge-bass, makin kesana, makin nge-trick. Makin ke atas, semakin banyak hertz, atau frekuensinya, semakin tinggi nadanya. Dan ini decibel. Decibel itu seberapa kencang nadanya. Decibel itu adalah satuan untuk ukuran kerasnya suara. Jadi gitu. Di sini ada penjelasannya. Subbass, mid-bass, lower mid-range, mana upper mid-range, mana present region, mana mid-reble, mana ear, mana. Gue akan bahas sebentar aja. Anyway, kalian bisa baca-baca sendiri. Jadi subbass itu adalah bagian gemuruh, gemuruh bass. Kalau misalnya kalian dengar lagu orkestra, ada dum 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 yang benar-benar, bukan pukulan ya. Bukan duk, tapi lebih ke dum. Yang megah dalam, itu dari subface, frekuensi ini. Kalau misalnya ketinggian, itu bikin pusing. Bikin dengerin gemuruhnya terlalu tinggi, otomatis, nada rendahnya tinggi banget. Kalau misalnya kurang, ya simply, gak begah. Mid-bass adalah bagian yang seberapa, ini memberikan ketebalan di bagian bass biasa atau seberapa kick. Kick-nya juga di area-area sini yang bikin tebel. Mid-bass ini, kalau misalnya kegedean, ya jadinya terlalu gede, terlalu butak, bisa butak suaranya. Dan bisa not up efek pacaran, bayangin aja duk-nya gede banget, tebel banget. Tapi kalau kurang, ya otomatis suaranya itu kurang nonjok, kurang asik, kurang fun di sini. Jadi mid-bass dan sub-bass aja bass sama-sama bass, tapi beda. Hasil, lower matrix adalah daerah yang memberikan sensasi ketebalan. Kalau ketebalan, kalau terlalu maju, itu bisa vokal cowok maju banget dan butak. Karena vokal atasnya kurang lepas, vokal sininya malah yang ditebelin. Dan kalau misalnya terlalu kurang, ya simpelnya vokal cowok umumnya mundur, atau malah bisa jadi tipis suaranya. Ini adalah bagian yang memberikan ketebalan suara, terutama di vokal, nada vokal ke bawah. Nah, kalau vokal ke atas, itu juga yang bisa memberikan suara jernih mungkin di piano ataupun di gitar yang masih nada-nadanya belum tinggi-tinggi banget. Itu juga di bagian upper mid-range ini. Ini kalau ketinggian, lu dengar vokal, itu bisa nyemprot, bisa kesannya teriak. Tapi kalau kedikitan, vokal kayak nggak lepas. Kalau teriak kayak ketahan. Jadi, perbedaan ya. Ada vokal bawah, ada vokal atas. Kayak ngomongnya, gue sekarang lagi dicontohin untuk vokal bawah. Dan sekarang gue untuk cobain vokal atas. Gue ngomong sama-sama, tapi ada bagian yang tinggi, ada bagian yang rendah. Gitu aja berbeda. Lower mid-range, upper mid-range, dan ini mengonjolkan lagi suaranya. Ada area presence, region ini bisa dibilang, gue ngomongnya kayak age of vocal. Kalau nggak ada bagian ini, itu vokal-vokal yang teriak, vokal-vokal yang gahar, yang seru gitu. Entah ada itu dari musik rock atau dengerin dari suara teriaknya. Vokal itu berasa kependem atau kurang lepas. Tapi kalau kebanyakan, vokal bisa tajam, bisa nyakitin. Nggak nampaknya gitu. Mid-reble area adalah bagian yang bikin simbal juga lepas, cest-cest-cest-nya itu ada. Dan ini juga bisa mengempasai sebagian S ataupun T dari pengucapan kata-kata. Kadang-kadang pedes, kadang-kadang tss atau tss. Itu kan dari vokal, kadang-kadang juga bisa pedih. Itu area-area sini juga membantu, kalau misalnya terlalu banyak, bisa pedih gampangnya untuk treble. Tapi kalau kurang, ya simply jadinya lu dengerin simbal kayak dikasih kain. Nggak lepas simbalnya itu, cest-cest-nya, malah kayak cek-cek. Nah, air frequency ini, ini umumnya lebih banyak ada di ayam-ayam yang agak mahal. Saya ngasih, air frequency ini adalah bagian yang lebih kayak micro details di treble tertinggi. Kalau dengerin violin atau biola yang sampe narkimi sampe tinggi banget, itu kayak ada masih lepasnya lagi. Atau nggak usah biola deh. Lo dengerin simbal aja ya, kalau cest-cest, kalau misalnya airnya tinggi banget, itu bakal bukan cuma cest-cest, tapi setelah itu, cest-cest-nya itu bakal jelas banget. Kalau ketinggian, malah bisa mengganggu atau malah bikin timbre jadi gak jelas tapi kalau kekurangan ya simply atasnya kayak kepotong itu penjelasan gampangnya gue mau ngomong gampangnya dulu nah sekarang gue mau jelasin juga jebakan gue mau gak tau jebakan bahwa frekuensi ini tidak terlalu menunjukkan beberapa hal atau bahkan ada yang bisa tidak sesuai dengan kenyataan seperti area mid bass dan sub bass ini karena ini adalah metode suara driver itu dikasih frekuensi dikasih bunyi dan ada rendah ke nada tinggi tapi tidak dikasih pukulan bass jadi bass driver itu tergantung tipe driver ya tergantung bahan drivernya dari dia frame drivernya tersendiri ataupun dari bahan atau tipe drivernya sendiri itu ada yang bassnya bisa agak cepat jadi walaupun dia gede disini tapi bassnya cepat banget itu bakal kerasnya kayak duk ada juga yang gak terlalu tinggi disini gak terlalu tinggi di bagian bassnya tapi pukulannya lambat jadi duk duk gitu loh jadi kayak lambat dan ada gemahnya sedikit dan gemah itu walaupun secara frekuensi tidak terlalu tinggi disini gemahnya itu bisa bikin sensasi tebel bisa bikin sensasi justru bassnya lebih besar dibandingkan yang frekuensi responsnya tinggi tapi drivernya cepat jadi itu agak menjebak buat gua itu tidak terlalu bagian bass ini dari semua yang udah gua ukur dan gua udah ngerit sendiri itu bisa agak menjebak tapi sederhana bisa ketahuan kalau dibilang bass dalam ya mau gak mau harus dong sub bassnya dapet kalau misalnya dibilang bassnya gak ada ya bassnya bakal begini kalau gak kalian gak dapet bassnya steelnya salah atau gimana at least disini bisa tau kedalaman bass dari sini kalau di praktek dunia nyata ada yang kadang-kadang serupa ada yang kadang-kadang tidak sekali lagi tergantung driver bahannya dan segala macamnya lalu bagian menjebak kedua adalah di bagian upper mid range bagian upper mid range ini kenapa? karena upper mid range ini tidak sesuai yang dilihat mata karena ada penelitian namanya diffuse field ada ear gain dan pina gain dimana pengukuran secara mesin secara alat bukanlah yang bener-bener diterima oleh telinga manusia gampangnya gini aja deh di frekuensi response disini di area upper mid range ini kalian naik nih 1R secara yang kita denger telinga padahal vokal atasnya itu gak naik ya seadanya aja ngepas lah bahkan mungkin beberapa orang tergantung sekali lagi sensitivitas scoopingnya masing-masing karena itu disini kalian bisa bandingkan disini nih ada neutral target dan ada reviewer target reviewer target ini gue gak terlalu mau bahas banyak karena reviewer target ini adalah target suara yang disukai oleh setiap reviewer ini makanya nama review band book mask bad guy audio review android precovision ini adalah frequency response yang disukai atau bahkan favorit beberapa orang nah makanya ada juga yang harman target nih kalau kalian mau tahu harman target disini harman target itu bukan kesukaan dari salah satu review atau gimana harman target itu yang dibikin oleh harman company dari Dr. Sean Olive adalah frequency response yang disukai banyak orang tapi ini tidak netral ini tidak flat harman ini bukan flat kalau mau lihat yang netral mau lihat flat dimana dong paling kiri neutral target lihat nih ini adalah tingkat-tingkat atau bisa dibilang frequency response yang dianggap netral oleh beberapa pihak selalu perhatikan selalu ada pola yang sama selalu di area sekitar 3 kHz atau upper mid range ini ada naik ada naik di sekitar sini dibandingkan sama tanggungan ini tombol untuk hide nah mau itu diffuse field etymotic free field innervility di AF neutral 2020 AF neutral 2023 itu selalu naik di upper mid range dan ini karena hubungan tadi apa yang didengar gampang ya ngomongnya apa yang didengar telinga beda sama yang didengar mesin selalu perlu naik nah untuk bandingin seberapa netral sebuah IM sebenarnya gampang balikkan lagi tanggungan 1R nya kalian disini ada beberapa target data karena ini sesuai penelitian masing-masing ya nah misalnya kalian pakai IF neutral 2023 ini adalah data terbaru dari clinical dia pakai makanya IF itu in-ear fidelity ya itu website clinical neutral 2023 seberapa flat kah 1R pencet yang ini yang kayak cacing ini loh klik nah bisa kelihatan ternyata 1R bass nya lebih daripada flat masih ada area bass yang naik vocal nya lumayan flat bedanya sekitar deviasi nya cuma sekitar 1-2 decibel doang cukup flat vocal nya sebenarnya tapi habisnya treble nya turun treble nya gak turun nih di bawah standar garis strata itu kalau kalian pakai AF neutral 2023 kalau pakai diffuse field jadinya 1R itu warm bass nya tinggi banget vocal atas nya turun sampai treble juga turun jadi balik lagi tergantung apa itu netral dan buat siapa itu netral yang jelas kebanyakan penelitian selalu naik di sekitar ear gain di sekitar upper mid range pasti naik sedikit bonus lah gue tunjukin salah satu IM yang netral banget kalau misalnya kita ngikutin AF neutral 2023 tuh gue udah pernah review KZ DeFi DDD seberapa flat kah KZ DeFi dengan down 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 up switch ya ternyata mendekati sekali netral kalau misalnya dibandingkan AF neutral sorry tadi 2020 ya ini 2023 23 seberapa flat sangat flat jadi ngerti ya semoga kalian ngerti apa bedanya netral dan flat flat itu harus berdasarkan netral nya siapa dulu nih setelah itu di kompensasikan jadi itu seberapa flat nah itu loh jadi jangan pusing neutral sama flat ini gue contohin untuk dan kalian harus pilih ya makanya gue gak bilang target mana yang paling bener karena ini sekali lagi tergantung penelitian masing-masing yang paling cuman kalau sekarang gue sering tunjukin mungkin IF neutral 2023 kenapa ya itu salah satu yang kalau kalian lihat di forum-forum atau dari reviewer lain juga sering dipakai untuk bisa menunjukkan mana yang netral mana yang gak IF neutral 2023 ini oke selanjutnya area menjebak selanjutnya adalah ntar gue mau balikin lagi ke tangzu 1er T mana T tangzu 1er yang menjebak adalah kita balik ke frekuensi mid treble region kita baca sama-sama di area sini ini there is a commonly observed resonance that appears in measurements bisa dilihat ada kata resonance peak disini dalam tanda kutip usually situated at 8 kilohertz that is an artifact of the measurement process it can often be hard to tell how much of such peak is real without listening jadi disini maksudnya ada yang namanya resonance peak yang muncul dalam measurement dimana ini adalah sebuah artifact dari measurement process yang kemungkinan besar di dunia nyata itu bisa ada beneran bisa enggak dan disini juga berpengaruh ketika seorang reviewer ngereview mengukur dengan eartips apa itu umumnya berpengaruh di sekitar area 8 kilohertz ini eartips apa sedalam apa itu juga berpengaruh pada posisi dari resonance peak ini sendiri dimana resonance peak ini sendiri kadang itu bisa enggak ada aslinya jadi kalau contohnya aja 1er itu 8 kilohertz nya kan tinggi di measurement ini dan 8 kilohertz adalah area mid treble area yang bisa bikin simbol terasa rada pedes rada ngeceris kalau terlalu tinggi padahal 1er sama sekali enggak begitu nah ini contoh resonance peak nyata di kehidupan jadi suara 1er aslinya itu lurus aja dari dari bagian sini taruh ke bawah resonance peak ini kadang-kadang bisa ada rumusnya dikurangin 5db atau berapa db tapi itu tidak selalu jadi ini memang salah satu jebakan yang ada dalam measurement sekarang gue mau nunjukin juga kadang-kadang ini adalah trik dari sebuah brand mungkin untuk ngasih frequency response tapi kurang akurat kenapa? kalau kita lihat by frequency response disini itu kan rentangnya dia decibel terbawah 30 decibel teratas 85 dengan kata kan rentangnya sendiri sekitar 55 decibel nah kadang kalau misalnya rentangnya dibesarin otomatis frequency response tampangnya bisa berubah dan itu yang kadang-kadang ditaruh di boxnya brand hati-hati itu kadang bisa agak menipu juga karena dimainin gue pengen contohin disini karena di squiggly nggak bisa ini pakai program yang biasa dipakai reviewer juga untuk mengukur gue mau nunjukin apabila secara eksis dikecilin pasti ini lihat rentangnya 40 sampai 110 rentangnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi tadi kan rentangnya 55 dari 30 decibel sampai 85 decibel sekarang rentangnya 40 sampai 110 rentangnya 70 decibel lihat dia makin flat bentuknya kita rentangnya digedein lagi makin flat lagi jadi hati-hati kalau misalnya baca frequency response dari box kadang-kadang ada yang kayak semi membohong dia nggak tunjukin berapa rentang decibelnya tiba-tiba udah keliatan kayak flat aja padahal aslinya kalau di zoom rentangnya dikecilin ya otomatis v-shape atau malah yang lain gitu atau malah w-shape atau gimana karena semakin kita zoom out ya semakin flat kalau semakin di zoom in ya makin v contohnya disini tapi perlu gue kasih tau juga bahwa kadang-kadang frequency response dari satu reviewer sama reviewer lain bisa agak berbeda selain kalau misalnya pakai x-axis atau y-axis yang agak berbeda rentangnya bisa juga berbeda karena metode pengukurannya pakai alat yang agak berbeda tapi itu pun umumnya nggak sampai jauh langit bumi nggak juga bentuk overall frekuensinya masih agak mirip-mirip dan juga bahkan tingkat masuknya IM ke alatnya itu bisa membuat frequency response sedikit berubah kayak lu misalnya dalam banget rata-rata treble-nya agak makin smooth dimasukin banget IM-nya sama seperti ke kuping kalian juga kalau kalian makin masukin IM umumnya treble-nya nggak setajam kalau nggak terlalu kedap kan itu gampangnya aja dan juga perbedaan eartips itu berubah frequency response gue udah tunjukin ada beberapa data yang pakai frequency final type E ada yang pakai apa juga eartipsnya dan itu memang merubah frequency response seperti halnya di kehidupannya itu juga ya kadang eartips mengubah suara juga dan tentunya juga kita kita nggak bisa bohong walaupun alatnya sama walaupun IM-nya sama walaupun yang ukurnya juga sama eartipsnya sama kadang perbedaan itu terjadi simply karena unit variance atau batch barang bahkan barang dengan suatu driver kanan sama kiri aja itu matchingnya seringkali berbeda ada sedikit perbedaan kanan kiri nah batch juga mungkin barang itu yang dirilis di tahun 2019 batch tahun 2021 mungkin bisa berbeda jadi perbedaan minor dalam frequency response itu sangat wajar nah kalau major kalau beda jelas jauh itu patut dipertanyakan makanya kadang-kadang protes ke brand kayak gue waktu itu protes kayak CCA CRA yang batch 1 sama batch yang gue dapetin lagi kok suaranya beda dan bedanya lumayan signifikan itu yang masalah tapi kalau mirip-mirip ya itu sangat-sangat wajar terjadi satu lagi yang gue suka kalau misalnya gue liatin review reviewer lain yaitu rank listnya kenapa walaupun gue tidak cocok sama dia tapi gue tahu dulu arah suka atau preferensi reviewer itu kemana sih kalian bisa lihat rank list gue disini ada penjelasannya disclaimer dulu seperti apa dan apa itu penjelasan rank-rank ya lalu ada list ayatnya sendiri disini kalian bisa banding-bandingkan sendiri disini menurut gue tapi at least kalian lihatin harapan gue ada tahu cara pandang lu tahu selera gue karena ada reviewer sama persis itu mungkin para penelitian beda-beda lalu persepsi dan intensitas ini terhadap nada berbeda-beda cara melayu beda-beda dan juga preferensi playlistnya juga beda-beda disini makanya gue mencoba objektif dengan tonal dan teknikal dan final rank disini tentunya gue gak ngasal ini ada gue kasih bikin formula atau rumus bisa dilihat disini dan ada skor akhirnya juga biar gampang lihat list ini aja lah oke kita sampai pada kesimpul akhir jadi maksud gue disini memang gak bohong review reviewer itu ada yang menjilat brand dia bagus-bagusin review nya padahal dia ada frequency response nya dengan jelas dari situ kalian bisa lihat lah mana reviewer yang mungkin agak menjilat atau bahkan mungkin berbohong dengan diri sendiri entah itu untuk apa ya maksudnya untuk dapetin barang gratisan atau gimana tapi disini yang penting buat gue bukan reviewer nya sebenernya lebih ke diri kalian sendiri kalian setidaknya dengan dengerin lalu bandingin frequency response nya dengerin lagi bandingin frequency response nya kalian bisa ngerti frequency response dan juga kalian bisa ngerti mana reviewer yang cocok sama lu dan mana yang bukan dan at least walaupun kalian nontonin review review atau kalian dengerin hype segimanapun hype nya itu barang kalau frequency response nya kalian udah ngerti banget frequency response kalau udah ngerti mana tingkat sensitivitas sekalian di frekuensi berapa itu kalian gak bakal kebawa sama hype itu gitu jadi ini adalah cara untuk lebih objective lebih bisa tahu pendirian diri sendiri dan selera diri sendiri karena itu gue ngerasa frekuensi response ini sangat-sangat penting untuk dipelajari bukan cuma untuk reviewer tapi juga untuk consumer jadi gitu aja untuk video kali ini dan semoga kalian suka kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe dan tentunya kalau kalian mau dukung channel ini karena channel ini adalah channel pribadi biayanya kalian bisa kasih dukungan kalian di Saweria di description di bawah dan juga kalau kalian mau request IM yang kemungkinan besar tidak gue beli tidak tahu gue beli kalian bisa tulis disitu kalian bisa nyawer 5.000-10.000 tulis kalian mau apa dan terakhir banyak yang minta KZPR2 sudah gue beli juga karena banyak yang dukung disitu silahkan dukung dan juga jangan lupa rank list gue itu bisa berubah-rubah sesuai dengan perkembangan zaman zaman sekarang ranking A zaman 4 tahun lagi mungkin bisa ranking C malah sesuai dengan perkembangan zaman oke that's it thank you for watching and see you next time bye 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 Terima kasih.